Kita akan melihat ada pernyataan dari Anies Baswedan di Monas. Dalam aksi damai bela Palestina berikut ini, kita simak terlebih dahulu. Kita duduk, kita duduk, dibinta berdiri, kita berdiri. Duduk, saudara-saudara semua duduk dulu. Saudara-saudara, kita semua membawa sal ini, betul tidak? Bawa sal ini. Sekarang salnya, ikat di lengan tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. Ikat salnya di tangan kanan. Ikat seperti ini. Oke, kepalkan tangan dan di sana ada bendera Palestina dan Indonesia. Oke, tangan kiri pegang HP-nya. Nyalakan kameranya. Kita berkumpul di sini karena mengirimkan pesan kepada dunia. Bukan berkumpul di sini untuk kepentingan kita. Kita ingin dunia melihat bahwa dari sebuah negeri paling timur, dikirimkan fajar kebangkitan Palestina. Ikatkan sal itu di lengan tangan kanan. Nyalakan HP-nya pakai tangan kiri. Rekam ini. Dan seperti dikatakan Ustaz Bahtiar Nasir tadi. Rekam dan kemudian kirimkan ke seluruh sosial media. Biarkan dunia menyaksikan. Dari lapangan medan merdeka. Dikirimkan pesan kemerdekaan ke Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin ajarkan tambahan yell. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Biarkan suara rakyat yang mewarwai dunia bukan suara dari mikrofon ini. Rekam dengan kamera Anda semua Free, free Palestine Free, free Free, free Free, free Palestine Mana lagi? Serah-serah sekalian Kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita Kita ingin dunia dengar Dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan Hei hei ho ho Hei hei ho ho Hei hei ho ho Occupation no more Hei hei ho ho Occupation no more Occupation no more Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga disana Tangisnya menggema melampaui hitungan kilometer jauhnya Sampai ke rumah-rumah kita Menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya Hari ini Kita semua menyaksikan Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat Peristiwa dimana seorang anak terjebak Di dalam rumah Yang dindingnya hancur Yang tebingnya hancur Lalu anak ini terkubur Dan dalam rekaman itu Anak ini diangkat keluar Lalu Anak perempuan Kira-kira berusia 9 tahun Apa yang terjadi Anak itu Tanya kepada yang mengangkat Paman Apakah paman akan membawa saya ke kubur Anak itu mengira dia sudah meninggal Lalu Laki-laki yang mengangkat itu Mengatakan Sayangku Tidak Kau masih hidup Dan kau masih cantik seperti rembulan Subhanallah Ya Allah Engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini Engkau buat dari tekat apa Tekat orang-orang Gaza ini Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza Ya Allah kita bersaksi Tidak ada yang lebih lembut Tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini Allahu Akbar Allahu Akbar Saudara-saudara semua yang mulia Kita berada disini menyaksikan Mereka mewarisi semangat para nabi Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya Insya Allah melewati sampai langit ketujuh Dan kita semua yang disini Berada di lapangan ini Karena tadi dibacakan Ketika kita mengatakan Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Maka itu bukan karena pengetahuan Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain Itu karena kita merasakan di negeri ini Bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak Karena itu kita mengatakan Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan Kita disini meneruskan itu di medan merdeka Segenap jiwa raga kita Segenap semangat kita Menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini Kita menyerukan kepada dunia Untuk tegakkan keadilan Mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak Dan kita mengatakan kepada semua Jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak Ketika saudara-saudara kita dilukai Ketika anak-anak masih kecil Layu sebelum waktunya Ini bukan boleh jadi janji Ini harus jadi kenyataan Kita bangga dengan kementerian luar negeri Kita bangga dengan ibu menteri retno Yang telah mewakili Indonesia Di forum dunia Dan membuat kita merasakan kebanggaan itu Karena itu saudara-saudara sekalian Kita semua mendesak Mendesak agar Buka blokade di Gaza Biarkan bantuan masuk Biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan Lalu yang tidak kalah penting Mari semuanya Bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel Menuntut genjatan senjata Dan meminta pertanggung jawaban mereka Saudara-saudara sekalian Itu pesan kita untuk dunia Mari kita akhiri Angkat tangannya sekali lagi Angkat tangannya sekali lagi Nyalakan HP-nya sekali lagi Nyalakan hatinya sekali lagi Duduk saja tidak apa-apa Saya ajak sekali lagi Free, free, Palestine 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 Suaranya yang keras Biar mereka dengar Ini bukan suara dari panggung Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina Rekam dengan semua HP-nya Hei-hei, go-ho Hei-hei, ho-ho Hei-hei, ho-ho Hei-hei, ho-ho Occupation no more Hei-hei, ho-ho Occupation no more Occupation no more Hei-hei, ho-ho Hei-hei, ho-ho Occupation no more Occupation no more Let the people of the world See all of us here in the National Monument of Indonesia We are sending the message of peace to the world Never let violence go and challenge We have to line up and stop Zionist Israel From continuing the violence in the land of Palestine Send the message to across the world That the Indonesian will never stand by We will always stand up against colonialism Against violence We will fight for independence of Palestine Free, free Palestine Free, free Palestine Free, free Palestine Free, free Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebagai Pemirsa kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman Mbak Dina masih tersambung dengan kami? Mbak Ya, baik Mbak Dina kita mau sedikit komentari dulu terkait dengan orasi yang baru saja disampaikan oleh Anies Baswedan Ajakan untuk menyuarakan desakan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton